Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak, mungkin berguna mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi game yang nge-lag di speknya yang udah bagus gitu ya Jadi kalau misalnya spek kalian tinggi atau mungkin kalian udah cek game di bed tapi masih nge-lag Nah mungkin kalian bisa coba cara ini dan ini tidak 100% juga Ini mungkin ya kalian bisa coba aja walaupun gak 100% ya itu tadi gitu Karena ada juga yang komen di channel saya jadi dia udah pake RTX gitu kan RTX ya powerful banget gitu kan RTX 2080 Ti kalau gak salah dia bilang 2 biji kalau gak salah Dan main GTA 4 itu masih nge-lag dan ya mungkin dia nyangkanya gamenya broken gitu kan Padahal saya pake 960 aja udah lancar gitu Tapi gak tau juga mungkin ada masalah dari gamenya belum dioptimize untuk RTX Ya saya juga gak tau tapi mungkin kalian bisa coba cara ini Dan caranya adalah men-setting dari Nvidia control panelnya gitu ya Kalian cukup klik kanan disini dan kalian cukup ke Nvidia control panel Kalau gak ada berarti kalian belum install driver Dan itulah mungkin kenapa gamenya jadi nge-lag mungkin ya Jadi kalau kalian mau main game saya saranin install dulu drivernya ya Dan disini kalian cukup ke manage 3D setting Misalnya kalau yang awalnya misalnya disini contohnya atau mungkin ya disini gitu Kalian cukup ke manage 3D setting Dan kalian cukup ke program setting Kalau misalnya kalian mau spesifik di salah satu game atau mungkin program Kalau global setting ini jadi setiap aplikasi yang dijalanin Mungkin maksudnya kayak gitu karena global ya Dan karena game disini saya akan ke program setting aja Kalian bisa menambahkan game atau mungkin software Contohnya Vegas, Adobe After Effects atau mungkin Premiere atau apapun itu Dan disini kalian cukup cari aja aplikasinya gitu ya disini Kalian kalau gak ada cukup klik gitu kan Cukup scroll down saja Apakah kalian mau pasangnya misalnya RE2 Atau mungkin ada COD MW3 gitu GTA San Andreas, GTA 4, Terserah gitu ya Disini kita akan GTA 4 aja karena sebagai contoh doang Dan kalau kalian mau checklist misalnya disini Checklist gitu ya Mau uncheck juga terserah Dan kalau misalnya gak ada Kalian cukup cari di add ini gitu kan Kalian cukup klik misalnya di add Dan kalian cukup browse gitu ya Dan kalian cukup cari aplikasinya gitu Dan aplikasinya ini saya saranin yang dijalaninnya Misalnya gamenya gitu ya Kalian cukup cari di task manager Kalian biar tau juga sih ya Tau yang mana gitu nama aplikasinya Contohnya ini kayak action Misalnya action.exe Misalnya di details biasanya ya Action.exe Dan kalian cukup masukin gitu ya disini Kalian cukup klik aja Dan kalian cukup open gitu ya Dan nanti akan masuk ke Nvidia control panelnya Dan setelah kalian dapetin aplikasinya Setelah kalian cari Kalau misalnya gak ada disini kalian cari Kalian cukup ke nomor 2 disini Dan kalau use global setting Biasanya global setting ini Kadang-kadang ada yang menggunakan Nvidia Atau mungkin ada yang integrated ya Jadi kalian harus pastiin Dipindah ke high performance Nvidia processor ya Jadi high performance ya Kalian cukup klik aja Dan kalian cukup scroll-down aja mungkin ini tambahan sedikit ya Untuk optimizationnya Disini triple bufferingnya on Gitu kan kalau gak salah on ini ya Dan ini disini virtual scene-nya off Jadi triple buffernya adalah on Kalau gak salah ini sih Cuman saya agak lupa juga sih Udah lama sih gak nge-oprek yang kayak beginian ya Dan triple bufferingnya on Dan vertical scene-nya off Setelah itu kalian apply Dan kalian bisa mencoba lagi Untuk menjalankan gamenya ya Jadi kalian jalanin gamenya Dan ya mungkin bisa ke fix gitu Karena ini juga terjadi pada saya gitu Saya mencoba attack on titan 2 Di laptop saya Dan saya udah cek di game debate Itu bisa medium atau height Dan setelah saya coba Itu nge-lag banget pak Sampai patah-patah Setelah saya menggunakan High performance Nvidia processor Itu udah gak ada lagi patah-patahnya 60 fps-nya pak Dengan settingannya sama lagi Oh iya mungkin ada satu lagi ya Tambahan Jadi kalau kalian misalnya gak mau ribet gitu ya Ke Nvidia control panel Dan setiap di setting gitu ya Atau mungkin kalian gak harus setting Ke global setting gitu ya Tapi kalian bisa juga Dengan cara cepatnya adalah Misalnya contohnya Kalian ada gamenya gitu ya Shortcutnya di desktop gitu Kalian cukup klik kanan Dan kalian cukupkan With graphic processor ya Dan kalian cukup klik aja yang High performance Nvidia processor Tapi terkadang Yang ini tuh gak ada Jadi ya mungkin cara yang sebelumnya Cara yang kesatu dari Nvidia control panel Mungkin itu adalah cara yang Pasti bisa gitu Yang pasti ada gitu Dan untuk yang Nvidia control panel Itu sangat saya saranin Karena Kesatu udah pasti ada Dan yang kedua Itu ada optimisasinya juga gitu ya Di bawahnya tadi Yang kalian lihat itu Dan Sebelumnya sih Saya lupa juga sih Apakah visionnya Di off atau dinyalain Cuman Ya kalian matiin aja Untuk yang di control panelnya Dan di gamenya juga matiin Tapi Kalian juga bisa Untuk di control panelnya Dengan vision nyala Tapi di gamenya mati Jadi Visionnya tetap ada Tapi gak berat gitu ya Mungkin kayak gitu bisa gitu ya Dan ya kayaknya Cukup segitu doang Untuk videonya Thanks for coaching Bye bye Sub indo by broth3rmax